Israel melarang pemegang paspor Indonesia memasuki negara mereka. Upaya tersebut merupakan pembalasan pihak Tel Aviv atas kebijakan Indonesia yang menanggukkan visa warga negara Israel setelah insiden kerusuhan di Gaza beberapa waktu lalu. Pemegang paspor Indonesia dilarang memasuki Israel. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juni hingga waktu yang tidak ditentukan. Larangan berlaku untuk seluruh tujuan perjalanan baik individu maupun bagi kunjungan untuk tujuan perjalanan religi. Aturan ini merupakan upaya balasan Israel setelah Indonesia menolak masuk warga negara Israel pada pertengahan Mei lalu. Bukan tanpa alasan bila Indonesia menolak warga negara Israel masuk ke tanah air. Penolakan dilakukan sebagai bentuk protes atas tewasnya puluhan warga Palestina oleh tentara Israel di jalur Gaza saat memperingati 70 tahun nakbah bulan Mei lalu. Pada peristiwa tersebut hampir 1 juta orang Palestina meninggalkan kampung halaman mereka untuk membuka jalan bagi berdirinya negara Israel. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan akan tetap berada di sisi Palestina dalam perjuangan mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Pemerintah membantah adanya negosiasi terselumbung dengan Israel karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pertama adalah bahwa kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Yang kedua, Indonesia akan terus bersama Palestina dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak mereka. Jadi keberpihakan politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina sudah sangat jelas dan saya perlu tegaskan kembali. Nah, yang ketiga, saat ini beredar berita bahwa sejak 2016 ada pertemuan atau negosiasi rahasia yang mengatakan memulai membahas masalah hubungan diplomatik atau bebas visa antara Indonesia dan Israel. Dalam kesempatan ini, saya ingin menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar. Meski Israel dan Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik, sebelumnya kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang memungkinkan warga negara Israel berkunjung ke Indonesia. Sebaliknya, setiap tahun warga negara Indonesia terutama yang berkelompok memasuki Israel untuk kunjungan religi dengan mengajukan visa khusus. Tim Liputan INEWS melaporkan.